Meski belum ada ketegasan, namun sinyal PDI Perjuangan memilih sikap oposisi semakin kuat. Usai kemarin Ganjar Pranowo mendeklarasikan oposisi yang juga kemudian diamini oleh Sekjen PDI PH Stokristianto. Lalu bagaimana kekuatan oposisi jika nantinya PDI Perjuangan benar-benar memilih oposisi, hingga seperti apa juga kontrol terhadap pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Kita akan berbincang malam hari ini dengan politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus dan Direktur Eksekutif Wall Tracking Indonesia, Hanta Yuda, Mas Hanta, selamat malam. Bang Deddy, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Bang Deddy. Bang Deddy, jadi ini kemarin Mas Ganjar sudah deklarasi oposisi. Ini sikap Mas Ganjar ini sama nggak sih dengan sikap PDI Perjuangan? Tegak lurus juga nggak nih? Ya, secara pribadi itu kan hak Mas Ganjar untuk mengatakan dia tidak akan bergabung di dalam pemerintahan yang baru. Itu statement yang persis yang dikatakan bahwa dia tidak akan bergabung, tetapi akan memberikan, apa namanya, melakukan pengawasan dari luar. Nah, apakah itu sejalan dengan sikap PDI Perjuangan? Sikap PDI Perjuangan sendiri sampai hari ini belum diputuskan. Mungkin baru akan dibicarakan saat Rakan Nas tanggal 24 sampai 26 yang akan datang. Ya, di situ mungkin kita baru mulai membahas. Jadi belum ada pembahasan yang resmi terhadap... Tapi dia amini juga tuh sama kemarin Mas Egen, Mas Hasto yang juga sama-sama hadir dalam acara halal bihalal, Bang. Ya, Mas Hasto kan harus mengamini bahwa di luar pemerintahan pun itu adalah bagian dari perjuangan partai politik. Bagian dari upaya partai politik merawat demokrasi. Karena kalau tidak ada yang di luar tentu tidak ada yang mengawasi maupun memberikan penajaman terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Itu kan juga berasal dari genetika PDI Perjuangan. Kalau kita mengikuti perjalanan PDI Perjuangan ketika dalam kontestasi itu tidak berhasil, kita memilih berada di luar pemerintahan sehingga pemerintahan baru bisa menjalankan apa yang dijanjikan kepada rakyat. Tetapi kan persisnya sikap partai itu belum diputuskan sampai hari ini. Mas Hasto kan, Pak Sekjen mengatakan bahwa yang namanya politik itu baik di dalam maupun di luar pemerintahan itu sama-sama baik dan diperlukan untuk mengawasi pemerintahan kira-kira seperti itu. Oke, kalau dari Mas Antani melihatnya apa sih maksud dari pernyataannya Mas Ganjar ini yang terang-terangan bilang oposisi? Ya, Andreu, memang lebih tepat sisa diksi oposisi atau di luar pemerintahan itu kan berada di partai politik dan berada di parlemen. Nah, kursi di parlemen itulah yang menentukan nanti pada posisi politiknya. Nah, karena itu tetapi yang dilakukan oleh Mas Ganjar itu nih, saya dua hal ya. Pertama, beliau kan menyampaikan sikap itu ada sebagai mantan capres. Jadi bukan sekedar personal. Kalau orang mengatakan itu kan personal. Tidak, dia seorang capres yang memiliki pengikut tentu saja. Tapi kan nggak bisa lepas karena Mas Ganjar ini kader juga, Mas. Betul, itu saya mau masuk itu. Yang kedua, ini bisa jadi dibaca signal awal bahwa PD Perjuangan bisa jadi arahnya akan sama dengan Mas Ganjar. Jadi kalau ujungnya misalnya sikap Ganjar Prano sama dengan PD Perjuangan, saya kira kita pantas dan patut mengapresiasi dan berterima kasih. Kenapa? Karena satu, dari sisi saya saya kira pemerintah memang perlu diimbangi. Demokrasi kita kalau mau sehat, membutuhkan partai dan figur-figur kuat yang di luar pemerintahan untuk mengontrol. Yang kedua, Ganjar Prano sejarah visi program itu kan memang di luarnya tidak sama dengan Prabowo, tidak sama dengan Pro Gibran. Mereka kerap mengeritik juga visi beda karena itu memang idealnya di luar pemerintahan. Nah, meskipun PD Perjuangan belum ada putusannya. Kalau sekarang misalnya PD Perjuangan sama dengan Ganjar, itu kan berarti sejalan. Memang signalnya ke sana dan bisa jadi ini menjadi awal dari modal politik Mas Ganjar. Kalau mau maju lagi, running lagi lima tahun ke depan. Nah, yang kedua, Ganjar dan saya menambah dengan PD Perjuangan supaya ada keputusan, Audrey. Memang PD Perjuangan kan punya pengalaman rekam jejak politik tidak hanya di dalam pemerintahan, tapi juga di luar pemerintahan cukup kokoh, cukup konsisten ketiga era Pak SBI terutama. Itu jadi pengalaman politik harapan kita tertentu pada PD Perjuangan. Yang kedua, genetik atau DNA politiknya memang sangat kuat. Dan posisi politiknya, Audrey, mereka kan menukung Pak Mas Ganjar. Mas Ganjar kan beda dengan Prabowo. Nah, itu lebih kepada beda dengan tadi, apa namanya, kemudian konsep-konsep yang dimiliki Mas Ganjar dengan Pak Prabowo, atau karena dalam pemerintahan Pak Prabowo kemudian juga masih ada Pak Jokowi di dalamnya yang bisa saja ikut? Gimana? 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 Lebih kepada karena perbedaan PDIP tadi yang karena beda antara Mas Ganjar dengan Pak Prabowo dalam hal visi misi ke depan melihat Indonesia, atau lebih kepada karena di dalamnya sendiri masih ada Pak Jokowi di dalam Pak Prabowo nanti di pemerintahan? Ya, itu persis saya ingin sampaikan potensi apalagi Mas Ganjar, PD Perjuangan, itu ada daya tolak dalam saya. Karena ada titik penuh, ada titik tolak. Salah satu faktor yang bisa jadi pertimbangan daya tolaknya, di dalam pemerintahan itu ada Jokowi, SBY, saya tambahin, dan Mas Gibran. Dan kita tahu hubungan, realitasnya kan Pak Jokowi sedang tidak baik-baik saja relasi dengannya dengan Ibu Megan dan PD Perjuangan. Kedua, bahkan dengan Pak SBY juga dan pemerintahan. Mas Gibran juga kan, meskipun sebelumnya dari PD Perjuangan, itu kan ada problem juga lah. Kita tahu semuanya sudah sangat terang benderang. Nah, faktor itu juga saya kira menjadi daya tolak, dalam istilah saya daya tolak. Nah, kalau misalnya ujungnya Mas Ganjar dan PD Perjuangan akhirnya memutuskan di luar pemerintahan, itu paling klok itu. Meskipun ya, pilihan di dalam, di luar itu hak partai masing-masing. Tapi kalau akhirnya memutuskan di luar pemerintahan, itu tepat sekali. Ditambah lagi dengan tadi DNA politiknya. Itu sudah biasa kan, lihat Bang Deddy Sitorus, Pak Hasto, itu kan statement politiknya kan tepat itu. Untuk mengimbangi pemerintahan karena kerjik yang keras. Kita butuh, kalau demokrasi kita mau sehat, memang demikian. Makanya saya mau istilahkan, tidak hanya mengapresiasi. Saya berterima kasih. Saya berharap, termasuk yang senang sekali PD Perjuangan dan PKS, itu berada di luar pemerintahan untuk mengimbangi pemerintahan hari ini. Kalau gitu Bang Deddy, lebih kepada kemana nih? Lebih karena ingin menyeimbangkan nanti roda pemerintahan atau lebih kepada tadi di dalamnya ada Pak Jokowi, ada Pak SB di pemerintahannya Pak Prabu? Saya kira persoalan negara tidak mungkin kita reduksi menjadi urusan pribadi-pribadi atau personal yang banyak. Tentu kita melihat hal yang lebih besar, kepentingan bangsa yang lebih besar. Apa yang akan didapat bangsa ini demokrasi kita ke depan gitu ya. Indonesia seperti apa yang akan kita harapkan dikelola ke depan, kan itu yang menjadi persoalan kita. Bukan ada Jokowi enggak, ada SBI enggak, this nation is bigger than that personal gitu loh. Jadi nggak usah direduksi seperti itu. Yang pasti PD Perjuangan belum mengambil sikap, pada saatnya akan diambil. Tetapi berdasarkan, tadi sudah disampaikan, genetika, historical gitu ya. Dan kemudian mood di dalam alam pikir, alam rasa PD Perjuangan, memang ada kemungkinan besar itu mengambil peran sebagai pengimbang pemerintah gitu ya. Jadi pengimbang dalam artian untuk kepentingan yang lebih besar gitu. Kita tahu bahwa kalau sampai semua partai-partai politik berada dalam satu barisan, lalu emang koreksi siapa? Masa rakyat harus turun ke jalan? Apa mungkin juga dilakukan oleh partai yang di dalam pemerintah? Tapi apapun itu, kami menunggu keputusan nanti dari DPP partai. Jadi harap bersabar. Menungguannya tuh Bang Deddy lebih kepada Rakernas bulan Mei atau nanti pada saat pelantikan? Atau momen apa? Rakernas nanti kan pasti akan membicarakan hal-hal itu dari tingkat daerah gitu ya, masukan-masukan. Kan itulah kemudian nanti didalami, diolah gitu ya, dipertimbangkan, dipergumulkan gagasan pemikiran sikap dan posisi itu oleh DPP partai. Jadi ada kemungkinan itu dilakukan pada saat Rakernas, ada kemungkinan sesudahnya. Nah, saya kira itu harus kita tunggu saja, jangan bernujung-nujung, nanti kita jadi salah gitu ya. Karena kan semuanya perlu pertimbangan yang mendasar. Tapi kalau dari saya, kelunya ibarat mobil ini kan, kalau tidak ada yang nginjak rem, semua nginjak gas kan bisa masuk jurang, Pak. Itu kan logika sederhana. Berarti artinya sudah menutup kemungkinan dong pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bumega, Bang? Tadi kan saya mengambil metafora, tapi soal pertemuan itu saya kira nanti bisa dilihat apakah kepentingannya dalam konteks bagaimana Indonesia ke depan atau dalam konteks hubungan personal atau dalam konteks itu sebagai bagian dari katakanlah lobby-lobby politik gitu. Kalau saya pribadi berpendapat sih tidak terlalu banyak insentif untuk kita berada di dalam pemerintahan bagi pribadi. Kenapa? Karena memang dengan tantangan yang begini besar di masa yang akan datang ini, 5-15 tahun ke depan ini, tentu perlu ada pihak atau kelompok politik, partai politik yang memang melakukan peran sebagai balance of power gitu, balance of policy gitu ya. Different apa namanya, cara pandang yang berbeda gitu. Saya kira itu adalah kepentingan bangsa. Mas Hanta, kalau misalnya kemarin kan memang Mas Ganjar ini udah terang-terangan ya, dibilang oposisi gitu ya. Tapi kalau misalnya dilihat lagi, kan kalau dari Pak Prabowo rasanya di tim Gerinda juga pengennya sih Pak Prabowo ketemu dengan Bumega. Ini sebenarnya masih ada harapan atau udah pupus nih? Ya semuanya masih ada kalau kita bicara meskipun sangat kecil ya. Kalau kita lihat dari kecenderungan, tendensi, dan pergeratan politik per hari ini kan saya belum melihat tanda-tanda hilal mendekat ke pemerintah. Potensi sebaliknya jauh lebih besar. Misalnya ketidakadaran Mas Ganjar, Mas Ganjar di KPI. Dan terakhir sebenarnya sikap Mas Ganjar hari ini ketika dengan terang mengatakan akan berada di luar pemerintahan, keberoposisi. Kemudian masih ada proses PTWN yang dilakukan oleh PT Perjuangan. Itu indikasi ya, tendensi yang saya kira masih mengarah, menjauh dari sana. Nah tetapi pintu masuknya soal pertemuan Bumega dengan Pak Prabowo menurut saya itu tidak musahil terjadi ya. Saya melihat lebih besar potensi pertemuan Pak Prabowo dan Bumega ketimbang Pak Jokowi dan Bumega. Kalau kita lihat dengan perkembangan per hari ini. Dan yang mungkin terjadi Audrey, mungkin koalisi terbatas. Kalaupun tidak koalisi terbatas, istilahnya pasti ada lah di pertemuan kompromi. Mungkin koalisi terbatas, istilah saya itu, entah dengan PKS, entah dengan PT Perjuangan, mungkin isu per isu. Berarti Presiden Sial Klub yang digagas Pak Prabowo mungkin aja batal kalau misalnya Bumega oposisi. Ya, salah satu kendalanya belum tentu bisa terrealisasi dengan baik. Istilah saya tadi mungkin ada kerjasama terbatas, isu per isu. Kan tidak hanya soal melulu kursi menteri, tapi bisa jadi isu kelengkapan DPR. Nah ini kan penting, misalnya kelengkapan DPR itu ketua DPR, pimpinan komisi dan sebagainya. Mungkin ada isu per isu kerjasama lintas partai atau lintas poros politik akan terjadi pada level itu. Jadi tidak, kalau misalnya PD Perjuangan masuk ke dalam pemerintahan, lalu dapat menteri, per hari ini saya belum melihat tanda-tanda itu. Karena Ibu Mega termasuk orang yang rani dan konsisten ya. Ketika quick count, Pak Prabowo sebuah hari, cek di media saya mengatakan, saya prediksi yang akan gabung pemerintahan ketika Prabowo diperisi menang itu, satu Nasdem, dua PKB. Saya nggak tahu, dan saya menambahkan, saya percaya, Ibu Mega lah satu-satunya yang bisa menolak godaan, rajuan, gabung ke pemerintahan. Meskipun PDIP mungkin saja gabung. Tapi yang bisa menolak satu-satunya Ibu Mega. Kenapa? Karena tidak terlalu terpengaruhi posisi menteri, tidak terlalu penting bagi Ibu Mega, dan beliau sudah menyuktikan dan sebagainya. Itu kesek konsisten dari situ. Meskipun PD perjuangan ada potensi. Tapi di luar PD perjuangan, kalau diajak, termasuk PKS, saya ragu kalau mereka menolak tawaran itu. Oke, kalau gitu Bang Dedy, kalau misalnya nanti sudah diputuskan, misalnya ujungnya adalah oposisi, tapi PDIP ada kemungkinan juga nggak? Buka kerjasamanya, tapi di parlemen gitu, di DPR? Saya kira di DPR, apa namanya, di Pilkada, di semua tempat, sangat dimungkinkan. Karena tidak ada masalah antara Gerindra dengan PDI perjuangan. PDI perjuangan dengan Gerindra itu kan berkontestasi dalam sebuah siklus kepemimpinan politik yang legal dan konstitusional. Jadi tidak ada masalah dengan Gerindra kalau menurut saya. Jadi apakah dimungkinkan dalam kebijakan yang baik PDI perjuangan mendukung? Ya, sangat mungkin. Apakah dimungkinkan dalam perumusan APBN yang memihak pada rakyat itu dimungkinkan kerjasama? Ya, sangat mungkin gitu. Dan di banyak tempat sangat mungkin gitu ya. Tetapi kan bedanya hanya satu di dalam pagar, satu di luar pagar. Kan kira-kira seperti itu. Karena kalau masuk dalam pemerintahan diartikan sebagai mendapat kursi menteri, saya kira itu jauh panggang dari api gitu. Jadi kita ingin melihat ini bagian dari cara kita membangun peradaban politik kita. Kalau apa-apa semua partai politik masuk dalam pemerintahan yang sudah menang, lantas buat apa sebenarnya kita ada pemilu? Kan ini yang ditanya oleh rakyat berulang-ulang gitu. Dan negara ini harus dijalankan dengan ada check and balance. Saya kira penting juga. Bukan berarti berkelahi atau katakanlah bersikap oposan gitu. Karena oposan itu kan artinya memang ada cara pandang yang berbeda dalam rangka membangun bangsa. Dan itu biasanya di negara parlementer atau dua partai. Jangan jumlah seperti kita. Jadi sabar aja. Saya kira apapun itu posisinya PDI Perjuangan selalu berpikir bagaimana negara ini dikelola lebih baik dari hari ke hari. Oke, Mas Antak kalau misalnya PDI Perjuangan benar nanti oposisi. Hanya menyisakan oposisi di PDI Perjuangan atau mungkin PKS atau ada partai lain yang ikutan oposisi? Atau yang berani oposisi? Masih di mute Mas? Potensi partai yang diperoposisi di luar pemerintahan itu menurut saya tersisa tinggal dua. Satu PDI Perjuangan, yang kedua PKS. Kecuali ya, PDI Perjuangan gabung ke pemerintahan. Mungkin itu akan ada dinamika. Artinya PDI Perjuangan jadi perannya, pengaruhnya lebih besar. Membuat partai Nasdem dan PKB posisi kawarnya menjadi turun di internal koalisi. Itu beda. Tapi pada hari ini, yang tersisa masih PKS dan PDI Perjuangan. Kan realitasnya. Sementara Nasdem dan PKB cukup terang mengatakan sudah berada dalam pemerintahan. Nah, dengan komposisi seperti ini relatifnya, saya kira sudah tambun ya, cukup besar. Sudah di angka 72 persen yang di dalam pemerintahan. Tersisa sekitar 28 persen PDI dan PKS. Kita berada pemerintahan efektif, demokrasi yang sehat. Jadi, karena itu dua hal. Pesan kepada pihak Prabowo, tentu untuk menahan. Jangan sampai mengajak semuanya di dalam pemerintahan. Demi demokrasi kita tetap tegak, sehat. Kemudian pemerintahan efektif, satu sisi, juga kita berharap. Tapi di perjuangan atau PKS atau partai apapun, ada yang tidak kalah mulianya berada di luar pemerintahan. Sama-sama mengawal konstitusi, menjalankan amanah rakyat dengan sebaik-baiknya. Jadi, yang kita inginkan pemerintahan efektif. Eksekutifnya kuat, legislatifnya kuat, kontrolnya kuat. Bukan eksekutifnya kuat, legislatifnya lemah. Kalau itu yang terjadi adalah potensi kolutif. Atau sebaliknya, yang kuat legislatif, eksekutifnya lemah. Itu juga tidak sehat. Akan cenderung konfrontatif. Yang dibutuhkan sama-sama saling mengimbangi, namanya demokrasi presidensial yang efektif. Mudah-mudahan itu yang terjadi ke depan. Terima kasih Mas Hanta. Terima kasih Bang Deddy. Sehat selalu semuanya.